masyarakat yang melaporkan kepada Basarna setempat. Jadi upaya pencarian sedapat mungkin terus dilakukan tetapi tetap memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan atau kondisi-kondisi dari material lontaran material vulkanik yang terjadi saat ini. Baik, lalu tenaga kesehatan di sana maupun tim SAR dan juga petugas yang membantu penyelamatan atau evakuasi di sana bagaimana, apakah sudah lengkap begitu apa yang mereka butuhkan dan juga apakah ada kendala yang dialami di sana? Untuk saat ini Basarna sudah bekerja dengan kekuatan personil dan alat perangkat yang ada karena lewat tobi laki-laki ini bukan erupsi baru saja artinya proses erupsi ini status level 3-nya itu sudah dari pertengahan tahun 2003 lalu. Jadi ini sudah cukup aktif dan sudah komponen-komponen Basarnas yang ada juga cukup lengkap tetapi memang aktivitas dari tadi malam itu luar biasa ya sehingga akan memerlukan komponen-komponen tambahan, komponen-komponen pendukung dengan sumber daya yang ada dan tentu saja segenap kementerian dan lembaga serta isasi terkait BNPB juga akan menurunkan dukungan alat perangkat personil dan tentu saja anggaran untuk menjamin bahwa upaya tanggap darurat di lewat tobi laki-laki ini bisa efektif dan se-efisien mungkin. Ya baik, lalu selanjutnya ini terkait dengan warga begitu apakah ada yang masih terus ada laporan terkait anggota keluarganya yang hilang atau seperti apa Pak? Untuk pelaporan itu tetap terus saya terus dibuka baik itu kami sampaikan masyarakat bisa melaporkan melalui perangkat desa ataupun langsung ke posko Basarnas yang ada di beberapa titik di lapangan tetapi hal penting yang perlu kita himbau kepada masyarakat dapat mungkin gunakan masker ketika ada di luar ruang dan sekali lagi hindari dulu jarak 7 km jadi jika ada anggota keluarga yang hilang atau belum ditemukan segera laporkan kepada bisa ke perangkat desa ataupun posko Basarnas yang sudah ada di lokasi dan ini akan diteruskan upaya pencariannya oleh Basarnas dengan melihat tentu saja melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan Ya kami ingin konfirmasi lagi Pak untuk statusnya saat ini berarti awas atau siaga 3? Status lewat tobi laki-laki per pukul 00.00 tadi malam itu statusnya level 4 atau awas jadi tidak diperbolehkan sama sekali sama sekali beraktifitas dalam radius 7 km Baik Pak, lalu saat ini apakah ada imbauan begitu titik-titik ataupun juga radius berapa untuk warga bisa beraktifitas kemudian juga titik mana saja yang rawan ataupun juga paling siaga begitu atau paling awas? Ya untuk daerah terdampak itu ada 3 kecamatan dengan total 14 desa pertama kecamatan Wulang Gitang itu yang paling dekat dengan 6 desa yang harus sementara mengungsi kemudian kecamatan Ilebura itu ada 4 desa yang sementara harus mengungsi masyarakatnya dan kecamatan Titehena itu juga ada 4 desa ini yang tadi kami sampaikan ada sekitar 10.000 total 10.295 jiwa masyarakat yang saat ini harus kita pindahkan dulu untuk sementara dari radius 7 km ini jadi di daerah-daerah 3 kecamatan ini dan masyarakat setempat di sekitar Gunung Lewatobi laki-laki ini sebenarnya sudah sudah memahami daerah-daerah yang berisiko karena sekali lagi ini bukan proses yang baru saja terjadi tetapi sudah dari pertengahan tahun lalu sehingga ini saatnya memang kita kosongkan dulu 7 km ini sampai kondisinya benar-benar cukup kondusif untuk masyarakat bisa mengecek kembali rumah masing-masing ya lalu kan ini kami dapat informasi Pak bahwa ada terus korban terus bertambah begitu data korban terus bertambah sedangkan di BNPB tadi yang disebutkan baru ada 6 yang meninggal dunia ini apakah masih memungkinkan akan terus ada laporan korban lainnya? untuk laporan korban jiwa itu masih terus kita sinkronkan dengan kantor star setempat dan juga BPBD provinsi maupun kabupaten Flores Timur dan ini akan dinamis ya ini akan dinamis dan kami akan terus update begitu jumlah korban update jumlah korban dan itu sudah tervalidasi baik itu ke SAR sendiri maupun ke BPBD atau perangkat desa setempat kami akan segera update karena ini pasti akan dinamiknya akan cukup tinggi pada kondisi-kondisi kedaulatan seperti ini baik kami akan kembali perbarui informasi kepada Anda terima kasih Bapak Abdul Muhari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV nanti kami akan pemburu kembali Pak Muhari dan saudara Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda tetap bersama kami selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!